Kolang Kaling ini hampir selalu menjadi bagian dari menu berbuka puasa. Biasanya dijadikan campuran untuk es campur, es teler, bahkan juga kolak. Nah kalau di Bandung, Jawa Barat, kolang kaling banyak didatangkan dari sebuah desa di Kabupaten Bandung Barat. Yuk kita berkunjung ke kampung penghasil kolang kaling ini. Di depan saya ini ada hutan pohon aren yang berbuah kolang kaling. Tapi untuk bisa menjadi kolang kaling seperti ini, yang biasa kita konsumsi saat berbuka puasa, harus melalui sebuah proses. Seperti apa prosesnya? Mari ikuti. Pak Agus dan dua rekannya sedang memanen buah pohon aren yang dikenal dengan nama kolang kaling. Di kampung Pasir Ipis, Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, terdapat banyak pohon aren. Namun pohon-pohon aren ini bukan miliknya. Sejak setahun yang lalu, dia sudah memesan buah aren yang masih mentah kepada pemilik lahan. Satu batang buah aren dihargai 20 ribu rupiah. Saat memotong buah aren dari batangnya, kita harus menggunakan sarung tangan karena getahnya bisa membuat kulit gatal. Setelah itu buah aren direbus selama dua jam. Dalam sehari, proses perebusan berlangsung 4 sampai 5 kali untuk menghasilkan 70 hingga 80 kilogram kolang kaling. Setelah dikupas, kolang kaling harus dikeprek satu persatu agar dapat mengembang dan berbentuk lonjong. Kolang kaling lalu direndam dalam air selama 3 hingga 4 hari. Pada bulan puasa, permintaan kolang kaling melonjak dan dibandingkan Ramadan tahun lalu harganya lebih tinggi. Dari pertama tuh 6 ribu sampai 8 ribu, sampai 8 setengah. Sekarang, puasa sekarang. Kalau dulu? Kalau dulu mah, pertama 5 ribu, 6 ribu. Tanggal dua puasa tuh menurun 400. Sampai pertengahan puasa juga kurang harganya. Kalau tahun kemarin tuh. Meski ada sekitar 40 pembuat kolang kaling di kampung ini, pedagang masih sulit memenuhi permintaan yang tinggi di bulan puasa. Satu orang, dua ton tiruk kinta lah. Satu orang, saya awal pembukaan hari Ramadan sekarang gitu. Walaupun pasar Cikarang, pasar Jakarta belum sekirin sekarang. Yang yang kikirim itu Cirebon, pasar Induk, Cikopo, Gedebage, Ceringin, yang saya ngirim Cililin, misalkan paling dekat. Meski kolang kaling adalah buah pohon aren, tidak disarankan memasak kolang kaling dengan gula aren, karena tidak akan terasa manis. Kolang kaling lebih cocok dimasak dengan gula pasir atau pemanis lainnya. Wilam Nasution, Kahvijati, Kabupaten Bandung, Jawa Barat